Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang kita lakukan masih sesuai dengan koridor, sesuai dengan nilai-nilai menjaga toleransi, nilai-nilai menjaga budi luhur. Ya sobat-sobat berguna, tetap kalian siap untuk berargumen. Tapi apabila kita berargumen dengan orang yang soal tahu, ya kalau memang ini harus diluruskan, oke, let's fight, fight. Harus kita hajar nih orang yang soal tahu itu ya. Nah sobat-sobat berguna, ada pun tips yang ketiga menghadapi orang yang merasa sok paling benar, itu adalah dengan cara bantu mereka untuk melihat sisi yang lain ataupun sudut pandang yang lain. Ya, meskipun mereka itu adalah merasa sok paling benar, tapi mereka berhak untuk didengar loh ya. Jadi posisikan diri kita, posisikan diri kalian di awal-awal itu sebagai pendengar. Apa sih maksud yang mereka utarakan itu apa? Kita dengar secara baik-baik, secara seksama. Oke, posisikan diri kita di pihak mereka. Setelah ini selesai, kita mempelajari apa sih maksud daripada pembicaraannya itu apa? Nah setelah itu baru kita mencoba untuk memahamkan mereka dari sudut pandang yang lain versi kita. Habis itu kita masuk dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lembut ya. Kita jelaskan begini loh, sudut pandang saya itu seperti ini. Kalau menurut saya itu seperti ini, 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 itu kelebihannya adalah seperti ini. Jika kita mau melakukan program ini nanti, maka kita akan cepat mencapai goalnya daripada ini. Nah yang di awal tadi yang disampaikan oleh Anda, awalnya mungkin bagus. Tapi saat kita lengah pada akhir-akhirnya nanti risikonya seperti ini. Kita pahamkan, ya. Intinya bantu untuk melihat pada sudut pandang yang lain sebagian berguna, ya. Tips yang kelima untuk menghadapi orang yang sok paling benar itu adalah jaga pembicaraan tetap tenang, ya. Jangan emosi. Di awal-awal obrolan saja, kamu sudah menunjukkan resistensi ataupun perlawanan. Seolah-olah engkau itu nggak setuju dengan argumennya. Selalu motong pembicaraan. Kamu tidak mau memposisikan sebagai pendengar. Kemudian tidak mau menjaga keharmonisan, ketenangan, komunikasi. Maka tidak akan bisa terjalin hubungan yang baik ketika kita berhubungan dengan orang yang merasa paling benar. Atau saat berada di awal saja kita sudah meng-crush hand seperti ini, ya. Apa ini? Seperti ini, angkuh. Kemudian tidak mau mendengar apa yang ia sampaikan. Maka ia akan menganggap kalau diri kita itu juga eksklusif. Tidak mau menerima masukan. Artinya silakan. Kalian tetap menjaga ketenangan komunikasi, ya. Biarkan ia berbicara sampai selesai. Kemudian posisikan wajah kita setenang mungkin. Tetap jaga kontak mata, senyuman. Dengarkan. Berikan perhatian kepada dirinya. Agar kita ini benar-benar terlihat antusias kalau kita ini peduli untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Tentunya sebelum kita menyanggah, ya. Jaga komunikasi agar tetap tenang, sebat hebat berguna. Oke. Ada pun selanjutnya agar kita ini dapat bertahan saat berhadapan dengan orang yang merasa dirinya itu paling benar. Adalah dengan cara bercerminlah terhadap diri sendiri sebelum kita menyimpulkan orang lain. Artinya bisa saja saat kita berdebat dengan orang yang merasa dirinya paling benar. Ya, kalau kita sebagai prinsip ya pasti kita ingin membela diri. Kita ini posisinya yang juga benar juga ya otomatis ya. Dia salah, kita benar. Kalau menurut versinya, ya. Dia benar, kita salah. Nah, pada posisi seperti ini, sesekali kita mencoba untuk bercermin terhadap diri sendiri. Mungkin dirinya ataupun orang yang kita ajak berdebat itulah yang sebenarnya yang benar. Atau diri kita yang salah. Jangan sesekali kita selalu menjudge orang yang berdebat dengan kita. Posisinya itu selalu salah dan kita yang benar. Tidak. Tidak selalu seperti itu, sobat-sobat berguna. Sesekali kita harus refleksi ya, bercermin pada diri sendiri. Kalau diri kita barangkali ada kesalahan. Dan apabila itu memang terjadi pada diri kita, maka kita tidak boleh gengsi untuk apologize ataupun minta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu, sobat-sobat berguna ya. Ada pun yang terakhir. Nah, ini yang paling saya suka. Ini adalah Haji Pak Mungkas ya. Apabila orang ini sudah tidak mau tahu dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, yang penting dia merasa paling benar ya. Tips yang ketujuh, yang terakhir ini adalah kenalkan dan pahamkan kepada mereka yang merasa sok paling benar itu. Bahwa perilakunya itu adalah berasal dari kecerdasan emosional yang paling rendah. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat rendah, maka efeknya adalah ia selalu merasa dirinya paling benar dan selalu cenderung menyalahkan orang lain. Kecerdasan emosional yang tinggi, salah satu indikatornya adalah ditunjukkan dengan menghargai orang lain. Meskipun orang lain itu yang menyampaikan tidak sejalan gagasannya dengan kita, tapi kita bisa menghargai. Meskipun dalam batin kita beranggapan tidak tepat, tapi tidaknya kita bisa menunjukkan, bisa mengapresiat kalau dia itu juga punya hak untuk berpendapat. Ataupun kalau misalkan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, apabila ia tidak mau sependapat ataupun menyanggah pendapatnya, pasti ia akan membalas argumennya dengan bahasa yang santun, yang tidak menyakiti hati seseorang. Oleh sebab itu sempat-sempat berguna, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sekali lagi, maka ia akan menghargai, menghormati pendapat orang lain. Nah, ini Aji Pamungkas Sobat Hebat Berguna. Nah, dari ketujuh tips untuk menghadapi orang yang merasa dirinya paling benar ini, manakah yang paling berguna menurut kalian? Apalagi kalian bisa mengkombinasikan ketujuh-tujuhnya ini. Oh, dampaknya sangat luar biasa. Karena ini sangat penting Sobat Hebat Berguna ya, dalam dunia kerja kita, di rumah, di lingkungan. Pasti kita akan bertemu dengan orang model yang seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya, sebagai motivasi untuk kita, sebagai inspirasi untuk kita, agar kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, bisa berhadapan dengan orang model apapun Sobat Hebat Berguna. Oke, kunci kesuksesan, sekali lagi bukan hanya bersumber pada kecerdasan intelektual, tapi faktanya itu saat di lapangan orang yang berada di posisi paling atas, adalah mereka-mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. See you next time. Sukses selalu untuk kita semua. Allahu maafiq illa wa miktariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.